gue adarkan yang presentasi, dan saya sudah buatkan video mengenai teori dan perhitungan dari kesimbangan pasar dua jenis barang di kanal Youtubenya. Jadi, itu sudah ditonton kan ya, video dari perhitungannya itu ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau lupa nanti bisa ditonton lagi atau di-download juga bisa, nanti sebagai bahan belajar ya. Jadi, kesimbangan pasar untuk dua jenis barang kita bisa selesaikan ya. Dan sekarang materi kita hari ini adalah analisis pulang pokok atau mungkin teman-teman mengenal di istilah sehari-hari itu namanya BEP atau Break Event Point ya. Itu nama ilmiah dari Break Event Point itu dalam bahasa Indonesia adalah analisis pulang pokok. Jadi, Risma nanti akan menjelaskan ya analisis pulang pokok. Nanti teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat bisa pakai fitur raise hand ya atau angkat tangan dari Google Meet ini. Jadi, sudah ada fitur angkat tangan. Oke, silakan Risma bisa dimulai materi presentasinya. Baik, Pak. Ya, jadi analisis pulang pokok ini sangat penting kalau misalkan teman-teman ini punya usaha ya untuk melihat apakah misalkan kita berada pada kondisi laba, rugi, atau tidak laba, tidak rugi. Jadi, laba itu nama lainnya untung gitu ya. Kita pakai istilah laba rugi. Oke, silakan Risma. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Risma. Tapi di slide show ya, dibesarkan slide-nya ya. Oke, silakan bisa dimulai Risma ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya ingin mempresentasikan materi mengenai analisis pulang pokok. Namun, sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada materi. Baik, kali ini kita akan membahas sub-materi mengenai pengertian dari BEP, kemudian arti penting BEP bagi perusahaan, ketiga, asumsi BEP, yang keempat, manfaat BEP, kelima, komponen perhitungan dasar break-even point atau BEP, yang keenam, rumus BEP, yang ketujuh, kurva, dan yang kelapan, contoh soalnya. Break-even point atau BEP atau analisis pulang pokok merupakan suatu keadaan di mana jumlah pendapatan atau hasil penjualan sama dengan jumlah modal atau biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. BEP ini sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, karena digunakan untuk menetapkan jumlah minimal produk yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk menetapkan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. Dan yang ketiga, untuk menetapkan seberapa jauh menurunnya penjualan agar bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, yaitu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk mencapai BEP. Yang pertama, bahwa biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. Dengan demikian, perubahan tingkat produksi dapat dijabarkan menjadi perubahan tingkat biaya. Yang kedua, biaya yang dapat diperkirakan itu dapat dipisahkan antara yang bersifat variable dan bersifat biaya tetap. Analisa break-even hanya dapat dihitung apabila sebagian biaya merupakan beban tetap atau biaya tetap. Yang ketiga, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Artinya, apa yang diproduksi dianggap terjual habis. Dengan demikian, tingkat persediaan barang tidak akan mengalami perubahan. Yang keempat, harga jual produk perusahaan pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. Artinya, kondisi pasar mengalami pasar sempurna. Atau bahwa ser pasar merupakan, atau ser pasar perusahaan kecil tidak akan merubah harga pasar yang terjadi. Maaf, Risma, saya potong. Ini materinya dapat dari mana yang asumsi ini? Di internet, Pak. Ya, maksudnya website-nya ditulis nggak? Nggak usah di NCO. Maksud saya, referensinya ditulis nggak di halaman belakang? Ditulis, Pak. Ditulis ya? Oke. Nanti teman-teman yang ingin tahu, nanti bisa, nanti PPT-nya ini kirim ke grup kelas ya, Risma. Nanti lihat referensi di belakang untuk melihat sumber asli dari website-nya ya. Oke, silahkan lanjutkan, Risma. Yang kelima, efisiensi perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan juga tidak berubah. Sehingga, biaya variable setiap unit produk sama untuk berbagai volume produksi. Yang keenam, tidak terdapat perubahan pada berbagai kebijakan pimpinan yang secara langsung berpengaruh terhadap beban tetap keseluruhan. Dengan demikian, biaya tetap keseluruhan juga tidak berubah. Dan yang ketujuh, perusahaan dianggap seakan-akan hanya menjual satu macam produk. Bila mana dalam kenyataan produk yang dibuat lebih dari satu macam. Maka sel mix dipertahankan tetap sama. Nah, pada kenyataan yang sebenarnya, lebih banyak asumsi yang tidak dapat dipenuhi. Namun, perubahan asumsi ini tidak akan mengurangi validitas dan kegunaan analisa BIP sebagai suatu alat bantu pengambilan keputusan. Hanya saja diperlukan suatu modifikasi tertentu dalam penggunaannya. Selanjutnya, yaitu ada manfaat dari break-even point. Yang pertama, sebelum Risma lanjutkan, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu atau memberikan pendapat terkait materi Risma sampai slide kedua ini? Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang sudah membaca tentang analisi pulang pokok atau BIP, kemudian mendapat ada pertanyaan gitu, silakan. Gimana teman-teman kelas 1A? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari materi Risma? Dari saya tidak, Pak. Oke, oke deh. Jadi, saya coba membantu Risma menjelaskan ya untuk melengkapi presentasinya Risma. Risma bisa balik ke slide yang awal itu yang RTBIP itu. Nah, ini ya. Jadi, kita kalau dalam berjualan, itu kan pasti ada pertanyaan dalam benak kita ya. Misalkan, berapa sih barang minimal yang harus saya jual hari ini agar saya berada pada posisi untung gitu kan? Yang pernah jualan, pernah mendapatkan pertanyaan itu enggak di pikirannya? Atau jual-jual aja gitu? Jadi, sebenarnya kan setiap organisasi bisnis itu kan ingin berada pada kondisi untung ya. Tapi ingat juga bahwa mereka kan memproduksi barang. Jadi, kita anggap ini adalah perusahaan, misalkan yang memproduksi barang ya, bukan yang perusahaan dagang yang menunggu barang dari orang lain. Jadi, kalau mereka memproduksi barang kan mereka mengeluarkan sejumlah modal katanya Risma tadi atau biaya untuk memproduksi barang. Kemudian barang itu kan akan dijual dengan harapan mereka akan mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Nah, ketika kita menjual itu, misalkan teman-teman yang ikut di organisasi bisnis atau orang tua yang berdagang, pasti kan pernah berpikir ya, satu hari ini saya harus jualan berapa sih agar saya bisa berada pada kondisi untung gitu. Atau minimal saya harus jual berapa sih nasi bungkus ini agar saya bisa berada pada kondisi untung gitu. Misalkan kita jualan totalnya adalah 100 nasi bungkus ya. Jadi, dari 100 itu kan kita pasti punya target penjualan kan gitu. Nah, target penjualan itu sangat ditentukan dari nilai BIP-nya gitu. Misalkan kita jualan 100 nasi bungkus. Pertanyaannya pasti kan berapa sih dari 100 nasi bungkus ini yang harus saya jual agar saya berada pada posisi yang untung gitu kan. Kalau semuanya dijual ya pasti untung kan gitu. Tapi minimal berapa sih yang harus saya jual? Nah, itu akan sangat menentukan strategi promosi kita ke depannya gitu. Jadi, break even point atau analisis pulang pokok itu adalah suatu analisa untuk membantu perusahaan menentukan berapa sih kuantitas barang yang mereka harus jual gitu agar mereka berada pada kondisi tidak untung, tidak rugi. Jadi, dengan mengetahui minimal barang yang mereka harus jual pada suatu waktu tertentu mereka akan tahu misalkan, oh saya harus jual 50 barang nih sehingga saya berada pada kondisi tidak untung atau tidak rugi. Itu berarti barang minimal yang harus mereka jual. Berarti kalau mereka ingin untung, maka mereka paling tidak harus menjual lebih dari 50 barang. Misalkan 51 atau 52 barang gitu. Sampai di sini jelas tentang analisa pulang pokok? Jelas Pak. Jelas Pak. Jadi, break even point itu satuannya nanti kuantitas. Jadi, dari hasil perhitungan kita akan tahu berapa kuantitas barang yang minimal harus kita jual agar kita berada pada kondisi netral. Kondisi netral itu maksudnya kondisi tidak untung, tidak rugi. Berarti kita harus jual di atas itu agar kita berada pada posisi untung. Nah, kemudian manfaat BEP. Nah, kenapa BEP itu sangat penting? Pertama, kalau dari materi risma ya menetapkan jumlah minimal produk yang harus diproduksi. Kalau kita memproduksi terlalu banyak kan, kalau nanti tidak habis terjual kan juga mubazir ya. Jadi, bahan baku yang kita pakai itu tidak akan terpakai. Jadi, kita rugi. Kemudian menetapkan jumlah penjualan harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. Jadi, dengan mengetahui berapa BEP-nya kita bisa menentukan misalkan berapa sih hari ini kita harus minimal jualan agar kita bisa untung. Kemudian yang ketiga, mentolerir agar perusahaan tidak terlalu rugi, terlalu jauh gitu. Jadi, dengan kita mengetahui berapa sih minimal yang harus kita jual, maka kita bisa menentukan misalkan hari ini kita harus jualan berapa sehingga kita berada pada posisi yang untung. Karena semua perusahaan itu kan pasti ingin berada pada posisi yang untung gitu. Jadi, itu maksudnya BEP ya. Kalau kita mau berproduksi misalkan seribu nasi bungkus setiap hari, pertanyaannya berikutnya adalah dari seribu nasi bungkus ini berapa sih yang minimal harus kita jual gitu agar kita berada posisi untung? Atau mungkin enggak kita memproduksi seribu nasi bungkus? Karena kalau kita buat seribu nasi bungkus kemudian tidak tercapai BEP yang kita jual, tentu kita akan menderita kerugian yang besar karena bahan bakunya kan enggak bisa kembali gitu contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, gelap ya. Berikutnya, Risma materi selain berikutnya. Nah, dalam BEP ini itu juga ada asumsi ya. Sama seperti kita menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran, itu ada asumsi Ceteris Paribus. Artinya bahwa faktor dari permintaan dan penawaran itu hanya ditentukan dari harga. Dan di asumsi di BEP ini juga ada misalkan biayanya kita asumsikan dia selalu sama, kemudian harga barangnya juga selalu sama, kemudian tidak ada kebijakan dari manajer perusahaan yang mempengaruhi dan fungsinya. Tapi kenyataannya memang asumsi ini tidak akan bisa, apa namanya, tidak bisa selalu konstan ya pada periode waktu tertentu. Misalkan, kadang pada suatu waktu biaya produksi itu sangat mahal gitu ya. Misalkan ada kenaikan tarif listrik, air, dan seterusnya. Jadi, kita asumsikan di sini karena kita masih menghitung secara manual, jadi ada beberapa asumsi yang lain seperti ini. Tapi Risma itu sudah memberikan disclaimer ya atau catatan bahwa BEP ini sangat penting tapi nanti di perusahaan itu akan dimodifikasi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan gitu. Tapi kita juga harus mempelajari teori dasar dari BEP ini. Meskipun nanti di perusahaan ketika kalian bekerja nanti itu ada modifikasi dari perhitungan BEP-nya gitu ya. Oke, berikutnya apa Risma materinya? Manfaat dari BEP, Pak. Oke, bisa dilihat. Kalau, nah sebenarnya kalau manfaat BEP itu yang pertama itu hanya nomor satu ya kalau menurut saya. Mengetahui target berapa sih jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar pelaku usaha itu tidak mengalami kerugian gitu. Misalkan kalian sekarang jualan nasi bungkus gitu dikasih sama ibunya adalah 10 bungkus, kemudian 1 bungkus nasi itu memerlukan biaya misalkan Rp5.000, harga nasi bungkusnya Rp10.000. Nah, dari sana kalian akan tahu berapa sih saya harus jualan minimal ya agar saya berada pada posisi untung hari ini. Minimal itu maksudnya ya minimal berapa yang kita jual agar kita pada posisi untung. Nah, lebih dari minimal itu kan tentu akan meningkatkan keuntungan kita gitu. Jadi manfaat BEP itu kalau menurut saya nomor satu ya target jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian gitu ya. Nah, oke berikutnya Risma. Ada komponen perhitungannya. Silahkan bisa dijelaskan Risma. Dalam komponen perhitungan dasar BEP, ada empat yaitu ada total cost, biaya tetap, biaya variable, dan selling price. Total cost atau biaya total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Ada dua jenis biaya pada BEP yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variable. Biaya tetap merupakan biaya yang akan selalu konstan atau tidak mengalami perubahan walaupun jumlah volume produksi atau kegiatan berubah. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, pembelian peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian biaya variable atau variable cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah, besarnya tergantung dari jumlah volume produksi yang dihasilkan. Artinya, jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, biaya bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu selling price. Selling price merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Oke, sebentar sebelum masuk ke rumus, Risma. Jadi di dalam perhitungan atau nanti di dalam persamaan dari BEP atau analisis pulang pokok, itu ada beberapa istilah yang nanti teman-teman harus ketahui ya. Jadi sekarang sudah mulai masuk ke beberapa istilah yang spesifik. Misalkan ada namanya total revenue. Total revenue gitu tulisannya ya. Itu artinya penerimaan total. Jadi atau pendapatan total, beberapa buku menulis pendapatan total. Itu simbolnya adalah TR. Yang lain pernah dengar istilah total revenue atau penerimaan total? Mungkin di pengantar ekonomi sudah dibahas. Dapatnya dari mana itu penerimaan total itu? Ada yang tahu? Kalau kita jualan barang misalkan, kemudian kita misalkan jualan 10 nasi bungkus gitu ya. Kemudian 1 nasi bungkus itu harganya Rp5.000. Kalau kita jual semua berarti penerimaan total kita atau total revenue kita jadi berapa? Rp50.000. Dapatnya dari mana Risma? Apa namanya 10 nasi bungkus itu apa 5 nasi bungkus? Eh 10 kali 5 itu. Iya jadi total revenue itu adalah penerimaan total yang kita dapat kalau misalkan semua barang yang kita produksi itu terjual. Jadi total revenue itu rumusnya adalah kuantitas barang yang dijual dikalikan dengan harga jual per unit barangnya. Itu namanya total revenue gitu ya. Kemudian nanti istilahnya adalah total cost atau biaya total ya TC simbolnya. Jadi break even point itu akan terjadi ketika besarnya penerimaan total atau total revenue tadi itu akan sama dengan total cost atau biaya total gitu ya. Jadi komponen dari biaya total itu ada dua yaitu ada biaya tetap atau fixed cost sama biaya variable. Jadi biaya tetap fixed cost ditambah biaya variable itu akan menjadi total cost. Nah jadi saya berikan tugas yang pertama ya untuk teman-teman kelas 1A. Kita coba cari apa itu biaya tetap dan jelaskan jenis-jenis dari biaya tetap. Kenapa misalkan Risma menulis biaya tenaga kerja itu masuk biaya tetap gitu ya. Kemudian yang berikutnya coba cari apa itu biaya variable atau variable cost gitu ya. Dan jelaskan jenis-jenis dari biaya variable karena ini akan sangat bermanfaat buat semester-semester berikutnya gitu. Jadi ketika ditanya kapan terjadi kondisi analisa pulang pokok itu terjadi ketika total revenue atau penerimaan total kita atau uang yang kita terima sama dengan total cost atau biaya total atau uang total yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu. Jadi istilahnya impas gitu loh jadi netral. Kita nggak untung kita juga nggak rugi gitu. Jadi uang yang kita terima itu menggantikan uang yang sudah kita keluarkan untuk memproduksi barang itu. Jadi agar lebih untung maka pasti besarnya total pendapatan kita pasti kan harus lebih besar daripada total cost kita kan. Nanti ada tiga kondisi dari break-even point. Jadi di materi ini Risma menjelaskan ada beberapa komponen ya dalam perhitungan break-even point. Yang pertama itu adalah total revenue atau penerimaan total. Kemudian ada total cost yang komponennya itu adalah fixed cost dan variable cost. Dan kemudian ada namanya harga jual atau selling price gitu. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain. Jadi penerimaan total itu kita dapat menjual barang ya. Kan kita jual barang kita dapat uang kan itu namanya penerimaan total. Total cost itu adalah uang yang kita keluarkan untuk memproduksi barang yang akan kita jual. Sehingga kalau kita berada pada impas, impas itu kan maksudnya aduh nggak untung nih nggak rugi juga. Artinya kan uang yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu, itu kan sudah digantikan dengan uang yang kita peroleh ketika menjual barang kan. Artinya total revenue kita, penerimaan total kita itu sama dengan total cost yang kita keluarkan. Jadi impas, nggak untung nggak rugi. Jadi biar rugi gimana, biar untung gimana. Nah itu sebentar lagi ada penjelasannya. Ini merupakan rumus dari break even point bisa menggunakan persamaan matematika yaitu total revenue atau TR sama dengan total cost. Artinya total dari penjualannya sama dengan jumlah biaya yang, jumlah total biaya yang dikeluarkan. Dan ini rumusnya. Itu bisa dijelaskan nggak sebentar Risma? Itu P itu apa? Q itu apa? Untuk P di sini merupakan price atau harganya. Selanjutnya Q itu kuantitas atau jumlah produknya. Kemudian ini TFC merupakan total fixed cost atau total dari biaya tetap. Dan ini TFC merupakan total variable cost atau total dari biaya variable. Ya sebenarnya rumus BEP itu cukup total revenue sama dengan total cost saja ya. Jadi teman-temannya itu bingung sampai di bawah itu kok bisa berubah-ubah nanti akhirnya jadi Q gitu ya. Memang sih ujung-ujungnya kita mencari kuantitas ya. Kuantitas dari apa namanya dari BEP-nya gitu ya. Tapi nanti lebih lanjut kita bahas di contoh soal ya. Jadi total revenue itu apa namanya Risma bisa di escape nggak keluar biar diketik di sampingnya bisa nggak diperbaiki? Biar teman-temannya nggak bingung. Nah biar kita langsung edit di sini ya. Jadi persamaan matematis dari BEP itu adalah total revenue sama dengan total cost ya. Itu aja diperbaiki Risma kotak yang sudah ada aja. Oh ya. Isi aja keterangan sekarang kita ganti ya. Jadi yang baris nomor 3, 4, 5, 6 itu dihapus dulu deh. Yang baris 3, 4, yang itu jangan dihapus dulu. Yang Risma hapus yang baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi kita ganti ya dengan apa namanya dengan persamaan yang gampang dipahami. Nah itu kan persamaan matematis dari BEP adalah total revenue sama dengan total cost ya. Atau penerimaan total sama dengan biaya total gitu ya. Jadi ketika terjadi analisa pulang pokok atau kita impas, berarti kan penerimaan total kita itu sama dengan biaya total yang kita tuarkan. Total revenue itu rumusnya apa yang tadi saya sampaikan? P kali Q. Nah itu bisa dilengkapi Risma. P itu ditulis price per unit. Enggak, di P itu diganti aja langsung. Oh. Ya itu ditulis price per unit. Per unit ya. Dikali Q apa? Jumlah produksinya. Jumlah produksi apa jumlah atau banyak barang yang sudah terjual? Oh ya itu banyak barangnya. Ya jadi Q dalam kurung barang yang terjual. Bukan barang yang diproduksi ya. Belum tentu semua barang yang diproduksi itu akan terjual semua. Tapi kalau kita mau bicara total revenue, berarti kita harus bicara kuantitas barang yang sudah terjual kepada konsumen. Oke. Jadi total revenue itu rumusnya adalah kuantitas barang yang sudah terjual. Ingat ya bukan barang yang diproduksi ya. Kuantitas barang yang sudah terjual dikalikan dengan harga per unit barangnya. Maka kita akan dapat total revenue kita berapa. Kemudian kalau total cost berarti rumusnya adalah Tadi kan total cost itu komponennya ada dua ya. Yaitu variable cost dan fixed cost. Atau biaya tetap dan biaya variable. Jadi total cost itu rumusnya adalah TFC. TFC itu tadi adalah total fixed cost dan TVC yaitu total variable cost. Jadi biaya tetapnya kita totalkan, kemudian biaya variable yang kita totalkan sehingga kita dapat berapa total costnya. Jadi ini persamaan matematis untuk kondisi BIP alias tidak untung, tidak rugi. Oke sampai di sini teman-teman yang lain ada pertanyaan? Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Selain berikutnya apa Risma? Jadi ingat ya TR sama dengan TC itu adalah persamaan BIP. Total revenue sama dengan total cost. Nah kemudian untuk rumus, rumus BIP yang kita pakai adalah yang satuan unit ya. Kita tidak pakai yang satuan rupiah dulu. Kita pakai satuan yang unit. Sebenarnya dari TR sama dengan TC itu kita sudah tahu sebenarnya rumusnya. Tapi di sini Risma buat, bisa dijelaskan enggak Risma kenapa dapat rumus BIP unitnya TFC min P-C itu dapat darumah? Dari internet Pak. Iya maksudnya dijelaskan gimana tuh teman-teman ya biar enggak bingung. Nah ini dah kurang mengerti Pak. Oke. Jadi kita pakai dulu pedoman untuk rumus matematisnya adalah total revenue sama dengan total cost. Itu aja dulu ya. Nanti total revenue itu sama dengan kuantitas per unit barang. Eh sorry, kuantitas barang yang terjual. Total kuantitas barang yang terjual dikalikan harga per unit barang. Sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Itu aja dulu diingat ya rumusnya. Oke. Jadi nanti materi ini akan kita lanjutkan minggu depan dengan perhitungan ya. Jadi hari ini kita hanya berikan pengantar secara teori. Mungkin lihat contoh soalnya. Nanti minggu depan kita bahas yang perhitungan ya. Oke. Karena kuliah daring jadi agak susah ya membuat orang-orang ya. Jadi enggak apa-apa. Nanti kita kuliah minggu depan yang khusus perhitungan ya. Slide berikutnya apa Risma? Mohon maaf Pak. Ya. Silahkan. Berarti rumus yang tadi itu beda atau sama persamaan yang tadi Pak? Saya belum jelaskan rumus ini ya. Saya belum jelaskan rumus yang BIP per unit ini. Pokoknya patokan sekarang untuk kondisi analisa pulang pokok itu adalah TR sama dengan TC. Itu aja dulu ya. Oh iya Pak. Soalnya saya dapat juga kayak rumus yang Risma itu Pak. Ya. Jadi nanti itu akan masuk ke contoh soal. Jadi pokoknya ingat aja total revenue sama dengan total cost gitu. Jadi nanti ini bisa diubah-ubah. Kan kita bisa melihat. Kita bisa mencari berapa price per unit dengan cari dulu TVC sama PFC-nya. Kemudian dibagi dengan total kuantitas yang terjual. Maka ketemu price per unit. Kan sebenarnya sama kayak itu. Ya jadi yang sekarang harus diingat teman-teman TR sama dengan TC gitu aja. Oke itu aja dulu ingat nanti kita bahas di contoh soal ya. Baik Pak. Oke. Berikutnya apa Risma? Bisa dijelaskan? Kurvanya Pak. Ya silahkan bisa dijelaskan. Nah baik pada kurva ini pada garis ini merupakan key-nya. Sedangkan di sini pada harganya. Nah. Dalam kurva ini suatu perusahaan akan mencapai titik impas atau BEP apabila ada titik perpotongan antara ini. Tidak pernah TR sama TC-nya. Dapat dilihat pada kurva ini bahwa sebelum BEP perusahaan akan sebelum tercapai titik impas perusahaan mengalami kerugian dan setelah melampaui titik impas perusahaan akan mengalami laba. Untuk total revenue atau TR diambil dari titik 0,0 sedangkan total cost diambil dari titik awalnya diambil dari fixed cost-nya. Kemudian itu website-nya imyaya.com ya? Ya Arisma? Ya. Oke jadi nanti dilihat referensinya untuk teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain di kelas 1A sebelum kuliah hari ini kemarin sempat membaca materi analisa pulang pokok. Teman-teman lain di kelas 1A. Sempat Pak. Sempat yang lain selain bulan. Sempat Pak. Ini yang cowok-cowoknya gimana ini ya? Tidak ada suara nih. Cowok-cowoknya gimana bisa diwakilkan sudah sempat baca atau belum? Oke deh. Jadi sebenarnya kalau kuliah daring ini kan agak susah ya. Jadi memang teman-teman itu harus mau mencari lebih dulu-dulu. Sehingga nanti kan membaca materinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan saat kuliah. Sehingga diskusinya kan jadi lebih baik gitu. Jadi teman-teman yang lain yang belum sempat membaca materinya. Atau tidak sampai materi itu jadi tahu informasinya gitu ya. Jadi udahlah tapi tidak apa-apa lah. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Grafik yang disampaikan oleh Arisma ini. Jadi disana kan varia horizontalnya itu kan adalah unit ya. Ini unit yang dijual kan Arisma ya. Kuantitas yang terjual kan artinya? Iya yang sudah terjual. Yang sudah terjual. Kemudian nilai itu maksudnya harga barangnya? Iya TRTC-nya itu Pak. Yang vertikal itu nilai dalam kurung rupiah itu maksudnya total penerimaan? Iya. Oke. Nah semua perusahaan pasti ingin berada pada kondisi yang hijau kan ya? Itu kan ada kondisi hijau itu area laba kan? Nah untuk mengetahui kondisi di area hijau itu maka mereka harus mengetahui berapa sih titik impasnya sehingga bisa dibuatkan grafik. Tapi kita belum sampai membuat grafik ya karena kita masih harus memahami dulu konsepnya. Jadi yang saya mau jelaskan di sini, di slide-nya Arisma ini, di kotak-kotak yang warna orange, sorry apa ini? Pink ya? Di layar saya nggak terlihatan ini warnanya. Pink dan biru ya? Itu kan ada laba gitu ya? Iya. Terlihat ya? Laba sama dengan TR lebih besar TC gitu kan? Laba? Lebih besar TC itu maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan teman-teman yang lain? Laba sama dengan TR lebih besar TC itu maksudnya gimana? Total penjualannya itu lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan. Oke, jadi benar ya kata Lohayu. Jadi dalam kondisi BEP atau analisa pulang pokok itu ada tiga kondisi. Pertama itu adalah kondisi impas atau kondisi analisa kondisi pulang pokok. Artinya ketika perusahaan berada pada kondisi impas, berarti perusahaan itu gimana? Tidak untung tidak rugi. Dengan kata lain TR TC-nya gimana? Sama. TR sama dengan TC. Jadi kondisi pertama adalah kondisi impas di mana perusahaan tidak untung, tidak rugi. Artinya TR sama dengan TC atau total revenue sama dengan total cost. Kondisi kedua berarti perusahaan itu mengalami laba. Agar laba berarti perusahaan itu gimana? TR TC-nya? Harus TR lebih besar dari TC. Ya berarti hasil pengurangan TR dengan TC-nya kan harus lebih besar. TR-nya kan? Jadi artinya kalau kalian untung atau laba kan perlimaannya harus lebih gede daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika nanti nilai TR itu lebih besar daripada TC, maka perusahaan itu akan mengalami kondisi yang laba. Jadi dia berada di area yang hijau. Lihat area yang hijau. Total revenue-nya kan lebih di atas daripada di total cost-nya yang di bawah kan? Tapi kalau di area yang di bawahnya yang kuning dan biru itu total revenue-nya area, sebentar itu kok ada kuning sama biru ya? Mungkin nanti saya carikan grafik yang agar bisa dijelaskan ya. Jadi tiga kondisi. Sebenarnya kalau grafik itu dibuat itu harusnya ada tiga kondisi ya. Kondisi laba, kondisi impas, dan kondisi rugi. Jadi kalau kondisi laba berarti total revenue lebih kecil daripada total cost gitu. Kemudian kalau rugi gimana? Kalau rugi gimana? Total revenue lebih kecil daripada total cost gitu. Jadi kalau kondisi rugi kan perimaan total kita atau uang yang kita dapatkan kan lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu gitu. Jadi ingat rumusnya tadi kan sudah ya, TR sama dengan TC. TR itu adalah total revenue, TC itu adalah total cost. TR itu bisa dijabarkan lagi menjadi kuantitas barang yang terjual, dikalikan harga per unit barang, kemudian total cost itu kita bisa jabarkan menjadi total fixed cost ditambah total variable cost. Itu rumus yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, di titik pulang, eh sorry, di analisa pulang koko atau titik break even point ini itu ada tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi impas atau kondisi titik pulang pokok. Impas itu netral, artinya kita nggak rugi, berarti itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Itu yang pertama, kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua itu adalah perusahaan mengalami laba. Kalau di grafik itu haria hijau ya. Perusahaan itu mengalami laba ketika TRnya lebih besar daripada TC atau penerimaan totalnya lebih besar daripada biaya total yang dikeluarkan. Ya pasti laba. Kemudian rugi. Rugi itu berarti total penerimaannya lebih kecil daripada total costnya. Itu kondisi ketiga ya. Jadi rugi itu terjadi ketika TR lebih kecil daripada TC gitu. Jadi kesimpulannya ada tiga kondisi. Pertama adalah TR sama dengan TC. Yang kedua adalah TR lebih besar daripada TC. Dan yang ketiga adalah TR lebih kecil daripada TC. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak Pak. Sudah jelas ya tentang teori dan konsepnya dulu ya. Jadi sekarang kita udah mulai perhitungan tentang laba dan rugi. Dan kita mulai dari BEP dulu. Slide berikutnya apa Risma? Contoh soal Pak. Oke. Kita belum bahas contoh soalnya perhitungannya ya. Kita bahas arti dari soalnya dulu. Silahkan Risma dijelaskan arti soalnya. Soal perusahaan mempunyai produk dengan biaya variable Rp4.000 per unit. Dengan harga jual Rp12.000 per unit. Kemudian biaya tetapnya Rp2.000.000. Lalu ditanya berapa jumlah unit produk yang harus dijual agar dapat mencapai BEP dan gambarkan grafiknya. Ini dapat diketahui bahwa biaya variablenya sebesar Rp4.000.000. Kemudian harga jual atau prisenya sebesar Rp12.000.000. Kemudian biaya tetapnya sebesar Rp2.000.000. Oke. Itu biaya tetapnya per unit apa gimana Risma? Tidak tahu Pak di Rp4.000.000. Teman-teman yang lain gimana pendapatnya itu? Biaya tetapnya per unit untuk per unit barang apa secara keseluruhan tuh? Kayaknya per unit deh Pak. Per unit? Paling bakal nggak kalau per unit misalkan? Biaya variablenya Rp4.000.000. Biaya keseluruhan. Per unit Rp2.000.000. Masa harga jual per unitnya Rp12.000.000 sih? Gimana Risma soalnya? Ya mungkin kita ganti menjadi Rp2.000.000 per unit ya. Jadi biar teman-teman yang nggak bingung ya. Misalkan kita ganti jadi Rp2.000.000. Karena Rp2.000.000.000 itu kan selisihnya besar ya. Ya meskipun sebenarnya bisa dihitung. Tapi kan itu belum jelas ya biaya tetapnya itu untuk per unit barang atau secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita pakai misalkan biaya tetapnya adalah per unit gitu. Jadi di sebuah perusahaan ya saya bantu jelaskan soalnya. Jadi kita belum jawab ininya ya. Kita belum jawab perhitungannya. Jadi sekarang masih lihat contoh soalnya. Jadi minggu depan bagi teman-teman yang ingin presentasi tentang perhitungan BIP. Silakan buat slide tentang soalnya dan perhitungannya. Jadi nggak usah lagi buat teorinya. Jadi cari contoh soal di internet gitu. Tapi harus diisi referensinya dari mana ya. Kita dapat soal itu. Kemudian diisi perhitungannya nanti dijelaskan minggu depan gitu ya. Nah jadi saya bisa jelaskan nih contoh soalnya ya. Jadi ada sebuah perusahaan dia memproduksi sebuah barang ya. Jadi ini perusahaan anggaplah manufaktur yang memproduksi barang sendiri. Jadi mereka punya bahan baku sendiri untuk memproduksi barang mereka gitu ya. Anggaplah ini misalkan baju gitu ya. Satu unit baju gitu. Nah untuk membuat satu unit baju, untuk membuat satu unit baju ya. Perusahaan ini mengeluarkan biaya variable atau variable cost itu adalah sebesar 4.000 rupiah per unit. Dan biaya tetapnya adalah anggap 2.000 per unit. Berarti berapa total cost yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit barang? 6.000. Nah Risma bisa diganti nggak itu biaya tetapnya bisa diganti jadi 2.000 rupiah per unit. Jadi salah satu komponen dari BIP tadi kan total cost kan. Total cost per unit ya. Jadi anggaplah biaya variable-nya adalah 4.000 rupiah per unit. Kemudian biaya tetapnya untuk memproduksi apa namanya satu itu tuh adalah 2.000 rupiah per unit gitu ya. Jadi karena satuannya per unit maka biayanya juga per unit gitu ya. Jadi berapa total cost untuk memproduksi per unit barangnya? Adalah 6.000. 6.000. Oke jadi kita sudah tahu total costnya adalah 6.000. Oke kemudian harga jual per unitnya adalah 12.000. Harga jual per unitnya adalah 12.000. Jadi total costnya tadi adalah 6.000. Kemudian harga jual per unitnya adalah 12.000. Kemudian ditanyakan adalah berapa jumlah unit produk yang harus dijual agar dapat mencapai kondisi BIP. Berarti tidak untung tidak rugi ya alias TR sama dengan TC. Kira-kira ini bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau itu jawabannya Risma kan pakai 2.000.000 ya. Coba kita ganti jadi 2.000. Ada yang bisa menjawab pakai persamaan TR sama dengan TC. Satu unit barang itu diproduksi dengan menggunakan biaya total costnya adalah 6.000. Kemudian harga jual per unitnya adalah 12.000. Berarti berapa barang yang harus dijual agar perusahaan itu tidak untung tidak rugi? Ada yang tahu? TR sama dengan TC. TR sama dengan price dikalikan kuantitas. Sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Jadi berapa barang yang harus dijual agar mencapai tidak untung tidak rugi? 6.000. 6.000 barang? Iya. 6.000 barang? 2.000. 6.000 yuk siapa yang bisa? Kalau dia jual satu unit barang aja untung apa rugi nggak dia? Untung apa rugi nggak? Kalau dia jual satu unit barang. Harga jual per unitnya 12.000. Total cost yang dia keluarkan untuk memproduksi satu unitnya adalah 6.000. Berarti kalau dia hanya jual satu barang dia untung apa rugi? Rugi. Rugi. Kok Risma bisa bilang rugi? Alasannya? Cuma katanya total harga jualnya 12.000 terus cuma bisa jual satu barang. Satu barang kan 6.000. Kok satu barang 6.000? Kan satu barang harga jualnya 12.000. Iya Pak. Berarti kalau dia jual satu barang dia untung apa rugi? Untung. Untung Pak. Oke. Kalian mengeluarkan uang untuk memproduksi sebuah barang artinya biaya. Misalnya kalian buat baju ya di rumah misalnya kalian buat baju. Baju uang yang kalian keluarkan atau biaya yang kalian keluarkan untuk memproduksi satu unit baju itu adalah 6.000. Kemudian setelah baju itu selesai kalian jual baju itu seharga 12.000. Berarti kalau jual satu baju aja kalian untung atau rugi? Untung Pak. Untung Pak. Berarti kalau jual berapa barang yang harus dijual agar berada pada kondisi tidak untung tidak rugi? Dua. Dua. Satu aja untung kan? Dua aja tambah untung. Setengahnya. Setengahnya. Jadi setengahnya aja dijual udah pada kondisi BEP kan gitu. Gitu maksud saya. Sampai disini jelas ya. Tadi kan namanya TR sama dengan TC. P-nya kan udah tahu 12. Kan kita harus cari Q-nya kan. Itu sama dengan 4.000 ditambah 2.000. Berarti kan 12.000 ditambah berapa? 12.000 ditambah Q sama dengan 6.000 kan gitu ya. Berarti Q sama dengan 6.000 dibagi? 12.000. 12.000. Jadi berapa? Setengah. Setengah. Jadi mereka cukup menjual setengah aja untuk pada kondisi BEP. Tapi kan gak mungkin menjual baju setengah kan. Jadi jual baju satu aja dia udah untung sebesar 6.000 selisihnya gitu. Nah itulah tujuan kita tahu BEP. Oke sampai disini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain. Jadi ini teori dan konsepnya ya. Jadi minggu depan kita membahas soal. Jadi nanti soalnya Risma ini tolong diperbaiki ya Risma. Bener gak itu 2 juta maksudnya ya? Itu 2 juta itu maksudnya untuk berapa barang? Atau per unit? Atau memang secara keseluruhan ya Risma? Coba dicek dulu bahasa di soalnya ya. Ya Risma ya. Jadi nanti Risma yang presentasikan lagi soal ini minggu depan ya. Oke. Dan perhitungannya. Nanti Risma nya tinggal presentasi perhitungan aja. Dan teman-teman yang lain mungkin 2 orang. Coba cari contoh soal dari BEP. Mungkin teman-teman yang cowok ya. Karena terus yang presentasi teman-teman yang cewek. Jadi yang cowok tolong presentasikan soal dari BEP. Kemudian cara menjawab dari soal itu. Jadi saya minta 2 deh teman-teman yang cowok untuk presentasi soal dan jawabannya minggu depan. Dan ingat diisi referensi di mana mendapatkan soal itu agar teman-teman yang lain bisa mencarinya juga ya. Oke. Jadi hari ini kita hanya membahas dulu teori dan konsep dari analisis pulang pokok. Silahkan dulu dipelajari teman-teman yang lain dari kelas 1A ini. Dipelajari dan dibaca dulu materi analisa pulang pokok. Seperti apa itu biaya variable. Contohnya itu apa. Apa itu biaya tetap. Contohnya apa. Dan rumus-rumus atau contoh soal dari analisa pulang pokok. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di kuliah berikutnya ya. Kuliah berikutnya hanya khusus membahas contoh soal dan perhitungan dari analisa pulang pokok gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak Pak. Oke jadi tolong teman-teman yang cowok ya yang presentasi karena udah dua pertemuan ini teman-teman yang cewek aja yang presentasi. Oke terima kasih banyak ya Risma atas presentasinya. Jadi soal ini kita pending dulu ya sambil Risma mencari soal yang benarnya. Yang dua juta tadi itu ya yang belum jelas gitu. Jadi nanti Risma tolong kirim powerpoint ini ke grup kelas ya. Agar teman-teman yang lain bisa membaca ya. Oke kalau tidak adalah pertanyaan lagi berarti kuliah terkait dengan teori dan konsep dari analisa pulang pokok ini bisa kita selesaikan ya. Jadi minggu depan kita membahas contoh soal dan perhitungan dari analisis pulang pokok gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang cowok bisa presentasi ya tentang contoh soal dan jawabannya. Teman-teman yang lain juga bisa mencari contoh soal dan jawabannya nanti tuliskan sendiri di buku catatan ya. Untuk menambah referensi belajar. Oke kalau tidak ada pertanyaan berarti kita bisa akhiri ya kuliah hari ini. Semoga.